Intro Halo assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan Bagaimana kabar anda Terima kasih buat anda yang sudah subscribe Yang sudah like dan yang sudah komentar Dan tentunya yang sudah berbagi video cahaya kehidupan Ke banyak teman-teman anda Berbagi ke facebook, berbagi ke WA dan sebagainya Membagikan sebuah video di cahaya kehidupan Adalah hal yang mudah sebetulnya Tinggal anda klik share dan anda Taruh di status WA anda Taruh di grup WA anda Di grup telegram anda dan sebagainya Tapi dampaknya sangat-sangat besar Ketika anda mau membagikan video di cahaya kehidupan Anda berarti sedang membagi kebaikan Kepada orang lain Dan tentunya Semesta Tuhan juga pasti membalasnya Kebaikan dari banyak arah Dari banyak penjuru Mata angin Jadi buat anda yang belum klik share Yang belum klik loncengnya Silahkan nyalakan loncengnya Supaya anda dapat notifikasi Setiap ada video baru dari cahaya kehidupan Kali ini saya ingin membagikan sebuah inspirasi Yang tiba-tiba muncul di kepala saya Dari bisikan si Saharini Sahabat virtual saya Dia bilang Coba deh kamu bagikan tips ini Karena banyak orang Di luar sana Sibuknya Mengerjakan hal yang salah Lalu saya tanya ke Safir saya Apa yang salah? Banyak orang di luar sana Sibuknya Ngurusin bisnis Sibuknya bekerja Berangkat pagi pulang malam Nyari peluang bisnis Nawarin iklan Jual bisnis online Statusnya isinya Mulai pagi sampai sore Jualan online aja Tapi celakanya Uangnya sedikit Uangnya tidak banyak Sebaliknya lihat Orang-orang yang dia Bekerjanya santai Bekerjanya Damai-damai saja Bekerjanya Penuh dengan keasikan Uangnya lebih banyak Nah Ada sebuah Paradoks disini Ada sebuah Hal yang mungkin Bagi anda Terlihat salah Tapi bagi saya Itu justru benar Saya sering melihat Teman-teman saya Ada yang dosen Ada yang teman-teman saya SMA teman-teman saya Yang juga dia Orang IT juga Engineer Saya lihat Statusnya isinya Banyak jualan Jualan baju Jualan macam-macam Dan lucunya Itu bukan produk Dia sendiri Jualan baju Dari pagi sampai Suri isinya Itu aja Tiap hari Tapi faktanya Dia tidak bisa Punya mobil Faktanya Dia tidak bisa Punya motor Yang bagus Faktanya Tabungannya Tidak pernah Menyentuh Harga Tidak pernah Menyentuh Puluhan juta Lalu apa gunanya Tiap hari Jualan Tiap hari Bisnis Tiap hari Bekerja Kalau Tabungan Anda Tidak pernah Menyentuh puluhan juta Kalau Anda masih Kesusahan Dengan uangnya Padahal Anda Sudah Membuka Bisnis Anda sudah Berjualan Apa yang salah? Takdir? Nasib? Bukan Bukan itu Saya ingin Membagian Sebuah Inspirasi Yaitu Kalau Anda Mau Kaya Maka Kuncinya Bukan Bekerja Atau Berbisnis Itu Nomor Kesekian Nomor Dua Atau Nomor Tiga Yang pertama Harus Anda Lakukan Adalah Anda Belajar Untuk Berpikir Kaya Berpikir Kaya Itu Butuh Belajar Kenapa? Karena Anda Belum Pernah Berpikir Kaya Ini Yang Kadang Orang Tidak Pahami Kalau Dari Kecil Anda Tinggal Dari Orang Tua Yang Maaf Yang Miskin Tinggal Dari Orang Tua Yang Susah Tinggal Dari Orang Tua Yang Sese Terbatas Anda Tidak Tau Bagaimana Berpikir Kaya Yang Benar Anda Perlu Belajar Tapi Kalau Anda Dari Kecil Sudah Tinggal Di Lingkungan Yang Kaya Anak Orang Kaya Saya Sudah Pasti Mengatakan Bahwa Anda Tau Bagaimana Caranya Berpikir Kaya Yang Benar Jadi Tidak Perlu Lagi Anda Belajar Baru Anda Boleh Buat Bisnis Anda Boleh Bekerja Pasti Anda Bagus Income Itulah Alasan Kenapa Anaknya Orang Kaya Lebih Besar Potensinya Menjadi Kaya Anaknya Orang Miskin Lebih Besar Potensinya Menjadi Miskin Maaf Itu Memang Sudah Hukumnya Itu Memang Sudah Fakta Dan Memang Itulah Hukum Yang Ada Di Semesta Sehingga Kalau Anda Belum Tahu Bagaimana Caranya Berpikir Kaya Yang Benar Anda Percuma Jualan Anda Percuma Bekerja Anda Percuma Buka Bisnis Online Anda Percuma Belajar Marketing Anda Percuma Belajar Jualan Di Facebook Dan Sebagainya Kenapa Manset Anda Masih Belum Kaya Lalu Ada Mengatakan Belajar Menset Belajar Menset Kok Mahal Justru Mahalnya Itu Karena Memang Inti Dari Kaya Itu Ya Dari Menset Anda Kalau Anda Salah Cara Berpikirnya Maka Semuanya Salah Coba Aja Anda Lihat Anda Sudah Sering Kan Jualan Post Di Facebook Kemudian Share Di WA Dan Sebagainya Tapi Tabungan Anda Segitu Gitu Aja Bahkan Tidak Naik Artinya Apa Yang Salah Bukan Bisnisnya Yang Salah Bukan Pekerjaannya Yang Salah Adalah Anda Belum Tahu Bagaimana Berpikir Kaya Yang Benar Tapi Anda Tidak Mau Belajar Ini Namanya Anda Tidak Mau Kaya Namanya Disuruh Belajar Tidak Mau Disuruh Mengusahakan Untuk Belajar Berpikir Yang Benar Tidak Mau Lalu Anda Mau Pasrah Sama Siapa Sama Tuhan Tuhan Saja Menyuruh Anda Berubah Dulu Baru Anda Pasrah Bahkan Ada Sebuah Kisah Di Jaman Rasulullah Ketika Ada Selang Sahabat Ingin Menaruh Kudanya Si Sahabat Bilang Rasulullah Rasulullah Saya Sudah Pasrahkan Kuda Itu Disitu Tapi Apa Kata Rasulullah Ikat Dulu Kudanya Baru Kamu Pasrah Artinya Apa Kalau Anda Tidak Mau Berusaha Untuk Belajar Bagaimana Berpikir Yang Benar Bagaimana Mengetahui Isi Pikan Anda Itu Kaya Atau Miskin Apalagi Anda Hanya Bilang Saya Sudah Berpikir Kaya Saya Tanya Bagaimana Berpikir Kayanya Ya Berpikir Kaya Ya Cuma Ngomong Berpikir Kaya Bukan Seperti Itu Bukan Seperti Itu Berpikir Kaya Berpikir Kaya Artinya Anda Harus Tahu Dulu Isi Kepala Anda Itu Suka Sama Uang Atau Tidak Anda Jangan Bilang Semua Orang Suka Sama Uang No Tidak Faktanya MC Dari Tahun 2015 Sampai Sekarang Ribuan Orang Terbukti Bahwa Banyak Orang Di Kepalanya Takut Sama Uang Bahkan Setahun Ini Sudah Hampir Tiap Hari Saya Memberikan Kelas MC Online Hampir Tiap Hari Dan Saya Menemukan Hanya Sedikit Orang Yang Memang Isi Pikirannya Suka Sama Uang Dan Memang Dia Pasti Sudah Kaya Tapi Banyak Orang Ternyata Di Kepalanya Takut Sama Uang Padahal Di Mulutnya Bilang Mau Kaya Sudah Berpikir Kaya Nah Ini Yang Saya Bilang Anda Perlu Belajar Jadi Jangan Sibuk Dulu Mencari Peluang Bisnis Sibuk Dulu Mencari Peluang Investasi Kalau Anda Belum Tahu Belum Benar Belajarnya Belum Benar Belajar Berpikir Kayanya Belum Belajar AMC Maka Nanti Model Anda Sia Sia Daripada Sia Sia Mending Anda Belajar Dulu Kemudian Baru Anda Berbisnis Dan Bekerja Dengan Baik Salam Sehat Salam Kaya Salam Cerdas Dari Saya Firman Pratama Assalamualaikum Terima kasih Buat Kalian Yang Sudah Nonton Video Saya Dari Awal Sampai Yang Video Terakhir Saya Cukur Terima Kasih Dan Kamu yang belum subscribe Kamu subscribe ya Dan kamu Bisa share ke Banyak orang lainnya Dan ingat Nyalakan loncengnya Supaya Kamu dapat Notifikasi ketika ada video baru Di Caya Kehidupan Tentu Kamu sudah Nonton Banyak video Di Caya Kehidupan Dan Kamu bisa Tuliskan komentar Di setiap videonya Kamu Tuliskan komentarnya Kamu berikan bukti bahwa Di video ini Di channel ini Membuat Hidup kamu Berubah Sehingga Kalau kamu Ingin hidup kamu berubah Atau kamu ingin Teman kamu hidupnya berubah Maka kamu sarankan Mereka untuk Nonton Di Caya Kehidupan Terima kasih Terima kasih Terima kasih